Hai Assalamualaikum kembali lagi di ZTZ Time Oke kali ini aku mau unboxing kandang hamster yang lucu banget nih Karena rencana kita mau nambah satu penghuni baru di rumah ini Makanya sebelum hewannya datang kita beli dulu kandangnya Kebetulan aku nyari kandang yang beda dari yang lain Ini ada yang warna pink, abu-abu, dan biru Dan aku pilih yang warna abu-abu Nah ini adalah susunan dari kandangnya Itu ada rumah-rumahnya juga, puterannya, dan perosotan serta tempat makan dan minumnya Kandang ini di packing dalam sebuah kardus Dan dia di dalamnya terdiri dari beberapa kompartemen yang harus dirakit sendiri Nah ini adalah atap dari kandangnya Kemudian ini adalah bagian dinding dari kandangnya Yang terdiri dari dua bagian ya guys Selanjutnya ini adalah lantai kedua dari kandang hamsternya Di sini kita dapat tempat makan Kemudian ada rumah-rumahannya juga Nah ini uniknya adalah rumah-rumahannya bentuknya benteng Beda dari rumah-rumahan kandang hamster yang lain Kebetulan juga nih ketemu kandang yang warnanya abu-abu soft gitu Jadi kelihatan lebih estetik Beda dari yang lain Lanjut ini adalah bagian perosotan Yang dihubungkan ke lantai dua dari kandang hamsternya guys Nanti kalau digabung jadi seperti ini Selanjutnya ini juga ada tempat minum Dia tempat minumnya digantung gitu nanti di luar Next selanjut lagi ini adalah roda kincir Ini adalah bagian yang paling disukai oleh hamster Karena yang tadinya hamster gak pernah naik roda-rodaan ini Kalau dia dikasih Dia jadi keterusan main dia And the last one is Tatakan hamsternya Nah disini Dia mengikuti warna yang kita pilih Yaitu abu-abu Dan disini juga terlihat ada merek Serta motifnya itu kayak bata-bata gitu Di sudutnya terdapat tempat untuk meletakkan wadah makannya Oke guys kita mulai merakit kandang hamster ya Yaitu dimulai dari dinding si kandang Nah dindingnya ini kita satukan dulu Bagian-bagiannya Kemudian kita kaitkan kepada alas kandangnya Selanjutnya kita letakkan lantai kedua dari kandang hamster ini Untuk rumah-rumahannya kita bisa taruh disini guys Untuk roda kincirnya Aku taruh di lantai bawah Tepat di bawah rumah-rumahannya Dan ini dia tampilan sesudah dirakitnya Untuk hamsternya aku pilih hamster jenis winter white yang golden Ini aku beli di bed shop dekat rumah Dan jangan lupa untuk beli makanannya Seperti yang kita tahu jenis hamster ada banyak Tapi aku lebih pilih winter white Karena dia ini adalah hamster yang jenak sekali Kalau kita pegang Beda dengan jenis campbell Yang kalau kita pegang itu udah gigit duluan Jadi susah kalau kita buat yang lain ke anak kecil Kebetulan ini aku pihara hamster Untuk perkembangan anakku sendiri Jadi kalau anak kecil lebih dekat dengan hewan Itu membantu perkembangannya Nah makanya aku mulai mengenalkan Hewan kesayangan untuk dipelihara Jadi kalau dia sayang dengan hewan Apalagi dengan manusia Oke guys sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe And like ya See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax